Pemirsa Kota Madiun masuk level 4 berdasarkan Inmen Dagri Nomor 12 Tahun 2022, Tanggal 21 Februari 2022. Meski demikian, Wali Kota Madiun Maidi belum melakukan perubahan dan pembatasan sosial. Pemkot akan melakukan evaluasi dan kajian. Aktivitas warga Kota Madiun masih berjalan seperti biasa. Banyak warga berlalu lalang di tengah kota. Apalagi hingga saat ini belum ada pembatasan terhadap aktivitas warga meski Kota Madiun masuk dalam PPKM level 4. Namun untuk pelaksanaan, pembelajaran tatap muka di sekolah bakal dibatasi 30% hingga 50%. Menurut Wali Kota Madiun Maidi, naiknya status level 4 karena bed okupansi ratio atau BER di 8 rumah sakit hampir penuh atau 60% terisi pasien COVID-19. Namun pasien itu banyak yang dari luar kota. Salah satu faktornya itu, bahwa rumah sakit kita naik. Tapi baru naik itu bukan orang Madiun Kota saja. Tapi semuanya tidak apa-apa, semuanya kita rawat. Kemanya nanti ada pengetahuan atau tidak Pak? Apa? Ada pengetahuan atau tidak? Ada kajian itu, orang kota itu sebenarnya seperti apa kondisinya. Maka hari ini saya keliling, kasih susu, kasih minyak, kasih minum, kasih masker, kasih vitamin. Saya keliling terus. Nah warga antigen kita cek coba, kita sampel terus. Tapi ternyata yang orang Madiun itu hanya 15, yang 8 aja luar. Ya ini nanti menjadi suatu kebijakan-kebijakan. Nah kalau nanti kita lock 25%, lampu kita matikan, waktunya nanti ya perekonomian kita gimana. Tapi tidak apa-apa, semuanya-semuanya bisa teratasi. Mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah pasien, Madi akan terus keliling kota untuk kembali mengingatkan warga untuk tetap progres. Madi juga akan kembali membagi-bagikan masker, susu, dan vitamin, serta membuka gerai vaksinasi di sejumlah lokasi. Griswanto, JTV, Madiun.